Intro Ajang pencarian bakat bisa dijadikan salah satu jalan dalam meraih kesuksesan. Banyak artis atau selebritis yang kini sukses meniti karir berkat mengikuti ajang pencarian bakat. Namun sebagian orang berpikir ketika mengikuti ajang pencarian bakat, mereka harus menang agar lebih mudah bagi mereka untuk melanjutkan karir setelah ajang tersebut selesai. Namun tidak bagi artis-artis berikut ini. Meski tidak menjadi juara pertama, artis-artis berikut nyatanya sukses dalam karir mereka dan bahkan bisa dibilang lebih sukses dibandingkan sang juara pertama. Siapa saja mereka? Nah berikut kami langkum beberapa artis jempolan ajang pencarian bakat yang karirnya sukses melebihi sang juara pertama. Tapi sebelum kita bahas, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Siapa yang tidak kenal dengan pria satu ini? Pria bernama lengkap Anwar Sanjaya Pigano ini, meski kini lebih dikenal sebagai komedian dan presenter di berbagai acara televisi, ternyata Anwar merupakan salah satu jempolan ajang pencarian bakat masak-memasak Masterchef Indonesia musim keempat. Dengan latar belakang pendidikan di bidang kuliner, cukup menjadi bekal Anwar berkompetisi di ajang yang tayang di RCTI itu. Meskipun Anwar tidak juara dan hanya mampu bertahan sampai babak sembilan besar, namun bisa dibilang Anwar menjadi alumni Masterchef paling terkenal saat ini. Popularitasnya bahkan mengalahkan para juara ajang tersebut. Pria kelahiran Jakarta ini kerap disamakan dengan almarhum Olga Syahputra. Sepintas, gaya bercanda Anwar dengan Olga Syahputra memang mirip meski ada sedikit perbedaan. Namun, Anwar sendiri justru sama sekali tidak merasa mirip dengan Olga. Karena memiliki bakat dalam menghibur itulah, Anwar kini menjadi komedian dan presenter terkenal yang sukses. Ia berhasil tampil di berbagai program televisi dan karirnya pun terus menanjat. Namanya kini bisa disandingkan dengan komedian dan presenter terkenal lainnya seperti Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Penggemar ajang Indonesian Idol pasti tidak asing lagi dengan gadis cantik bersuara merdu yang satu ini. Brisia Jody, penyanyi 23 tahun asal Jogja ini, namanya melejit berkat keikut sertaannya di ajang Indonesian Idol tahun 2018 yang lalu. Tak berhasil menjadi juara, tidak mematahkan semangat Jody untuk meraih mimpinya menjadi penyanyi profesional. Penggemar Jody pun semakin banyak dari waktu ke waktu. Terhenti di babak tujuh besar pada ajang yang dipandu oleh Daniel Mananta itu, Jody memulai karirnya di dunia musik dengan berkolaborasi dengan Arsi Widianto anak musisi Yofi Widianto. Single bertajuk dengan Caraku dan Sejauh Dua Benua, sukses di pasaran dan telah didengar oleh puluhan juta pendengar di berbagai digital platform. Selain itu, kolaborasi mereka berdua berhasil meraih piala penghargaan anugerah musik Indonesia pada tahun 2018 untuk kategori duo grup vokal grup kolaborasi pop terbaik. Dan baru-baru ini, kolaborasi Arsi dan Prisya juga mengantarkan mereka masuk Billboard Indonesia Music Awards tahun 2020 dalam nominasi Top New Artist of the Year lewat single dengan Caraku. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan wanita cantik yang satu ini. Wajah cantik wanita berusia 34 tahun ini sering sekali muncul di layar kaca dan bioskop. Tapi tahu nggak sih, ternyata, Ralin mengawali karirnya di dunia entertainment dari ajang pencarian bakat Putri Indonesia. Wanita berdarah Melayu ini merupakan salah satu finalis Putri Indonesia tahun 2008. Pada ajang pemilihan ratu kecantikan itu, Ralin tidak berhasil menjadi pemenang, meskipun banyak yang menjagokan dirinya untuk meraih mahkota Putri Indonesia saat itu. Wanita yang fasih berbahasa Inggris ini hanya mampu mencapai top 5 dan yang menjadi pemenangnya saat itu adalah Zivana Letysia Siregar. Meski tak berhasil menjadi pemenang Putri Indonesia, popularitas Ralin tidak redup, bahkan semakin terkenal hingga sekarang. Memiliki paras cantik dan bakat akting yang mumpuni, Ralin berhasil membintangi ratusan iklan dan beberapa judul film. Nama Ralin mulai dikenal lewat aktingnya di film 5 cm bersama Pevita Pierce dan Herjoonot Ali. Kalau ngomongin masalah dunia akting, nama aktor satu ini kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Reza Rahadian, seorang aktor kawakan yang telah mempitangi puluhan judul film dan telah meraih banyak penghargaan berkat kualitas aktingnya ini, ternyata juga merupakan jebolan salah satu ajang pencarian bakat. Reza Rahadian pernah mengikuti ajang top guest dari majalah Aneka Yes. Ajang ini merupakan ajang pencarian bakat modeling dan akting pada tahun 2004. Meski tidak berhasil menjadi pemenang utama dan hanya mendapat predikat juara favorit, karir Reza Rahadian tersemeroket, hingga kini menjadi salah satu aktor papan atas Indonesia. Selepas dari ajang itu, aktor pemilik nama lengkap Reza Rahadian Matulesi ini mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model di tahun 2004, kemudian merambah dunia sinetron. Lalu pada 2007, Reza mulai berakting di film layar lebar, lewat film bertajuk film horror. Lewat film perempuan berkalung sorban, ia meraih Piala Citra pada tahun 2009 untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik. Pada tahun berikutnya, ia juga meraih Piala Citra untuk kategori pemeran utama pria terbaik lewat film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta. Kemudian pada tahun 2013, Reza berhasil meraih Piala Layar Emas Ima untuk kategori pemeran utama pria terfavorit di film Habibi dan Ainun. Ia juga disebut-sebut sebagai salah satu aktor dengan bayaran termahal. Perjalanan karir Syakira Jasmine di dunia hiburan tidaklah mudah. Di usianya yang masih muda, dirinya memberanikan diri ikut ajang pencarian bakat The Voice Kids musim pertama. Meski tidak berhasil keluar sebagai pemenang, Jasmine bangga dengan posisi delapan besar yang telah diraihnya. Gadis cantik yang masuk tim Agnezmo ini tidak menghentikan karir bernyanyinya sampai di situ saja. Dirinya terus mengasah bakat yang dimiliki. Usaha Jasmine berbuah manis. Kini ia tergabung dalam salah satu label musik besar yaitu Musica Studios, satu label dengan band besar Noah, dan penyanyi Sheryl Senavia. Karirnya di dunia musik cukup baik. Penyanyi berusia 17 tahun ini telah merilis beberapa single seperti Stalking, Membaca Cinta, dan Jalani Hariku. Selain itu, pada tahun 2018 yang lalu, Jasmine juga terlibat dalam album tema untuk Asian Games 2018. Jasmine berduet dengan penyanyi kenamaan Once Mekel dalam lagu yang bertajuk Menaklukkan Dunia. Tak puas dengan karir bermusiknya, Jasmine kini juga merambah dunia akting. Tercatat, Jasmine turut berperan dalam beberapa film layar lebar. Salah satunya yang terkenal adalah film Dua Garis Biru bersama Zara JKT48 dan Angga Yunanda. . Dua Garis Bogot. Dua Garis Bogot